Saudara Nahdlatul Watan Pusat melantik badan otonom dan lembaga Nahdlatul Watan Kepulauan Rio. Sebanyak tujuh badan otonom dan dua lembaga dan pengurusannya dilantik. Di antaranya, Lembaga Amil Zakat Sodako Wakaf dan Hibah Nahdlatul Watan, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Watan, IKNW, Pimpinan Wilayah Putri Nahdlatul Watan, Nahdliat NW, Persatuan Guru Nahdlatul Watan, Ikatan Belajar Nahdlatul Watan, Pengurus Wilayah Pemuda NW, serta Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Watan. Pelantikan yang digelara di Aula Masjid Al-Amin, Sagulung, Kota Batam ini dihadiri Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Fakhrul Razi, beserta jajarannya dari Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina dan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Dalam sambutan Sekjen PB Nahdlatul Watan, Fakhrul Razi mengatakan, Nahdlatul Watan hadir di Kepri untuk bersinergi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan dan memajukan SDM di Kota Batam, khususnya Kepulauan Riau. Jaga kemajumokan, jaga harmoni, perekat bangsa, perbedaan pendapat, pendapat paham itu biasa, tapi mari perbedaan pendapat, pendapat paham itu menjadi perekat di ramatan delalami, jangan dibesar-besarkan. Organisasi kita tetap ada pada Nahdlatul Watan, kebangkitan tanah air, pergerakan kebangsaan, kemajuan negara dan bangsa, itulah filosofis Nahdlatul Watan itu. Maka sekali lagi, Nahdlatul Watan di Kepri, tiba pimpinan Kiai Saharudin Kiha, insya Allah berbenar gini dengan mereka untuk mengunjuk. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik hadirnya badan otonom Nahdlatul Watan di Kota Batam. Rudi mengatakan pelantikan Banom dan Lembaga Nahdlatul Watan di Kepri, suatu langkah yang baik dalam membangun suatu negara dengan hadirnya agama dan umum. Sementara itu Ketua Nahdlatul Watan wilayah Kepri, Saharudin berharap bagi anggota Banom dan Lembaga yang dilantik dapat bekerja dengan baik dengan selalu bersinergi dengan pemerintah. Selamat dan sukses kepada semua badan otonom yang sudah dilantik oleh kejuang umum pimpinan pusat masing-masing. Semoga dengan dilantiknya badan otonom semua, jadi bersama pengurus wilayah Nahdlatul Watan, muslimat wilayah Nahdlatul Watan, jadi sehingga NUW yang semakin maju, semakin jaya dalam rangka untuk kita implementasikan kepada Kepulauan Riau dan begitu juga sebuah kabupaten. Kegiatan pelantikan ini juga dihadiri Santri dan Santriwati yang bernaung dalam binaan pesantren dan sekolah Nahdlatul Watan di Kepulauan Riau. Dekurnia melaporkan dari Pata.